Jangan ribut terus, jangan nangis terus Mami kan malu ya Mau ngukut ke dokter Dok, ya ampun dok Ini saya mau jual aja deh anak saya dok Mau berapa 10 juta? Boleh ditawar dok, udah sabep dok Ibu istighfar bu, jangan ngomong kayak gitu Ini anak saya dok, 3 minggu Tapi ngeselin banget ulahnya Bangun tengah malam Habis saya nenenin terus gumoh terus Nggak ada angin, nggak ada hujan Nangis dong dok Aduh, pusing banget Saya mau jual aja deh ke dokter Berapa aja boleh deh dok Ini kalau dokter nggak mau deh aku buang nih di rel kereta nih dok Beneran Eh hai teman dok Dewin Kalian pernah nggak sih ngeliat kejadian kayak ibu-ibu barusan? Itu kira-kira kenapa ya? Yuk kita bahas Yang kita lihat barusan tadi Sering dikenal oleh orang awam dengan nama Baby Blue Syndrome Sering denger kan? Jadi perubahan yang terjadi pada seorang ibu baru Setelah melahirkan seorang anak Yang disebabkan karena perubahan rutinitas Perubahan hormon Kebiasaan Nah, Baby Blue Syndrome ini Hanya terjadi di dua minggu pertama setelah melahirkan guys Setelah dua minggu itu akan menghilang sendiri guys Ini adalah postpartum depression Atau depresi postpartum Kita lihat dari riwayatnya Apakah sebelumnya si pasien ini pernah mengalami depresi? Mungkin ini adalah kelahiran anak pertama Dan juga dilihat dari lingkungannya Apakah minim bantuan? Orang terdekat harus pekaya jika melihat ibu baru yang mengalami ciri-ciri seperti di atas So, buat bapak-bapak Jangan ngomong Kan kamu ibunya